Mari kita belajar kosa kata intelektual bersama salah satu kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Institut Gama Islam Cirebon. Di kalangan kaum intelektual, penggunaan kata-kata berikut sudah sangat menjalar di kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Berikut ini adalah beberapa daftar istilah keren dalam bahasa intelektual. 3, 2, 1 Otoritas atau wewenang, contoh, pemerintah memiliki otoritas dalam melakukan pembangunan komunitasnya. Otoriter atau sewenang-wenang, contoh, pemimpin yang bersifat otoriter biasanya akan dibenci oleh rakyatnya. Paradigma atau cara berpikir, contoh, kita harus mengubah paradigma kita bahwa belajar tidak harus di pendidikan formal. Plural atau majemuk, contoh, Indonesia memiliki masyarakat dengan suku budaya yang plural. Potensi efektif atau potensi terhadap sikap, rasa, dan emosi, contoh, anak yang berempati pada orang lain biasanya memiliki potensi efektif yang baik. Potensi kognitif atau potensi ilmu pengetahuan, contoh, anak yang tercepat tanggap memiliki potensi kognitif yang baik. Perspektif atau pandangan atau sudut pandang, contoh, dalam perspektif pendidikan, mencuri tidak akan membangun moral. Prestisi atau gengsi, contoh, zaman sekarang, benda-benda seperti mobil, handphone, pakaian, sudah menjadi prestisi, yaitu bergeser menjadi barang antik. Preventif atau pencegahan, contoh, kita perlu melakukan pindakan preventif dengan cara mematikan benda kelistrikan ketika hendak tidur agar tidak terjadi kebakaran. Probabilitas atau kemungkinan, contoh, probabilitas untuk menjadi seorang guru cukup tinggi karena banyak kemungkinan yang masih kekurangan tenaga kerja guru. Produktivitas atau daya produksi, contoh, setiap manusia harus memiliki produktivitas dalam hidupnya agar tidak menjadi pribadi yang pemalas dan tidak menghasilkan apa-apa. Prospek atau harapan atau kemungkinan, contoh, prospek dalam bisnis ini lumayan besar, saya tidak boleh menyanyiakannya. Qualified atau memenuhi syarat, contoh, setiap fisikawan harus qualified dalam standar mutunya. Ratifikasi atau pengesahan, contoh, untuk mengesahkan undang-undang baru, pemerintah harus melakukan ratifikasi terlebih dahulu. Recovery atau pemulihan, contoh, negara ini butuh recovery dalam ranah-ranah tertentu. Refleksi atau pemikiran suatu hal, atau cerminan, atau gambaran. Contoh, penggunaan bahasa adalah refleksi dari kecintaan masyarakat terhadap bahasa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.